Intro Jalum Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Amsal 27 ayat ke-6 mengatakan Seorang kawan memukul dengan maksud baik Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Sudara belakangan ini pada umumnya masyarakat mulai menginsyafi Akan pentingnya kesehatan khususnya terkait dengan makanan apa yang patut dimakan Sekarang ini orang mulai mengurangi makanan yang berkarbohidrat tinggi Namun pada saat yang sama varian-varian minuman kekinian menjamur Dan kita tahu minuman tersebut penuh dengan gula Ternyata makanan yang dianggap enak lebih cenderung kurang baik bagi kesehatan Namun ada pelbagai makanan yang dianggap kurang enak justru menyehatkan tubuh kita Bahkan metabolisme tubuh kita sehingga kita lebih segar Pertanyaannya bagaimana dengan makanan rohani kita Sudara hari ini semua orang suka mendengarkan kata-kata yang memberikan dorongan Memberikan penghiburan Yang memberikan keyakinan kepada diri kita sendiri Namun sudara siapakah diantara kita yang suka Orang mengatakan apa adanya Atau siapakah orang yang suka Ketika firman Tuhan mengatakan sebagaimana apa adanya Yang mungkin tidak membuat kita nyaman Karena firman itu Sudara meskipun firman Tuhan yang disampaikan Kita rasa tidak nyaman Tetapi itu adalah makanan rohani Yang terbaik dalam hidup kita Mari kita membaca Yeremia pasal ke 38 Tetapi Sifaka bin Matan Gedalia bin Pasyur Yukal bin Selemia Dan Pasyur bin Malkia Mendengar perkataan yang tidak henti-henti Diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu Beginilah firman Tuhan Siapa yang tinggal di kota ini akan mati Karena pedang Karena kelaparan Dan karena penyakit sampar Tetapi siapa yang keluar dari sini Mendapatkan orang kastim Ia akan tetap hidup Nyawanya akan menjadi jarahan Baginya Dan ia tetap hidup Beginilah firman Tuhan Kota ini akan pasti diserahkan Kedalam tangan tentara Raja Babel Yang akan merebutnya Maka berkatalah para pemuka itu kepada Raja Baiklah orang ini dihukum mati Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu Maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit Yang masih tinggal di kota ini Dan semangat segenap rakyat Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan Untuk bangsa ini Melainkan kemalangan Raja Sedikia menjawab Baiklah Ia ada dalam kuasamu Sebab Raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu Maka mereka mengambil Yeremia Dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia Yang ada di pelataran penjagaan itu Mereka menurunkan Yeremia dengan tali Di perigi itu tidak ada air Hanya lumpur Lalu terprosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu Tetapi ketika didengar Ebed Melek Orang Etiopia itu Ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja Bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi Pada waktu itu Raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin Maka keluarlah Ebed Melek dari istana raja itu Lalu berkata kepada Raja Ya Tuhanku Raja Perbuatan orang-orang ini jahat Dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia Yakni memasukkan dia ke dalam perigi Ia akan mati kelaparan tempat itu Sebab tidak ada lagi roti di kota Lalu Raja memberikan perintah kepada Ebed Melek Orang Etiopia itu katanya Bawalah tiga orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati Ebed Melek membawa orang-orang itu Dan masuk ke istana raja Ke gudang pakaian di tempat perbenaharaan Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk Dan pakaian yang robek-robek Lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu Berserulah Ebed Melek Orang Etiopia itu kepada Yeremia Tarulah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu Di bawah ketiakmu Sebagai ganjal tali Yeremia pun berbuat demikian Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia Dengan tali dari perigi itu Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu Raja Sedekiah menyuruh orang Membawa Nabi Yeremia kepadanya Di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan Berkatalah Raja kepada Yeremia Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku Jawab Yeremia kepada Sedekiah Apabila aku memberitahukannya kepadamu Tentulah engkau akan membunuh aku bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu Engkau tidak juga akan mendengarkan aku Lalu bersumpahlah Raja Sedekiah Dengan diam-diam kepada Yeremia Katanya Demi Tuhan yang hidup Yang telah memberi nyawa ini kepada kita Aku tidak akan membunuh engkau Dan tidak akan menyerahkan engkau Kedalam tangan orang-orang Yang berusaha mencabut nyawamu itu Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Sedekiah Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Allah Israel Jika engkau keluar Menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel Maka nyawamu akan terpelihara Dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api Engkau dengan keluargamu akan hidup Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri Kepada para perwira Raja Babel Maka kota ini akan diserahkan Kedalam tangan orang-orang kastim Yang akan menghanguskannya dengan api Dan engkau sendiri Tidak akan luput dari tangan mereka Kemudian berkatalah Raja Sedekiah kepada Yeremia Aku takut kepada orang-orang Yehuda Yang menyeberang kepada orang kastim itu Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka Sehingga mereka mempermainkan aku Yeremia menjawab Hal itu tidak akan terjadi Dengarkanlah suara Tuhan Dalam hal apa yang kukatakan kepadamu Maka keadaanmu akan baik Dan nyawamu akan terpelihara Tetapi jika engkau engkau menyerahkan diri Maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku Sungguh semua perempuan yang masih tinggal Di istana Raja Yehuda digiring keluar Kehadapan para perwira Raja Babel sambil berseru Engkau diperdayakan Dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu Tetapi baru saja kakimu terprosok ke dalam lumpur Mereka sudah berpaling pulang Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar Kehadapan orang-orang kastim itu Dan engkau sendiri Tidak akan terluput dari tangan mereka Tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel Dan kota ini akan dihanguskan dengan api Lalu berkata Razedekiah kepada Yerimia Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini Supaya engkau jangan mati Apabila para pemuka mendengar Bahwa aku telah berbicara dengan engkau Lalu mereka datang meminta kepadamu Beritahukanlah kepada kami Apa yang telah kau katakan kepada Raja Dan apa yang telah dikatakan Raja kepadamu Janganlah sembunyikan kepada kami Supaya engkau jangan kami bunuh Maka haruslah kau katakan kepada mereka Aku menyampaikan permohonanku kehadapan Raja Supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan Untuk mati di sana Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yerimia Tetapi ia memberi jawab kepada mereka Tepat seperti segala yang diperintahkan Raja Maka mereka membiarkan dia Sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu Tidak ada yang diketahui siapapun Demikianlah Yerimia tinggal di pelataran penjagaan itu Sampai kepada hari Yerusalem direbut Sudara yang dikasih oleh Tuhan Berita yang dibawa oleh Nabi Yerimia itu Sungguh-sungguh mengganggu para petinggi Yehuda Bagi mereka berita tersebut Cenderung merusak mental para prajurit Dan tidak memberikan inspirasi bagi rakyat Yehuda Mereka cenderung hendak menutup mulut Yerimia Dengan membunuhnya Zedekiah sebagai Raja Tidak memiliki kuasa menghadapi petinggi-petinggi itu Karena secara akal ia Masuk akal Karena semangatnya adalah semangat nasionalis Jika Zedekiah menentangnya Maka ia akan dianggap sebagai Raja yang berkhianat Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Sudara yang pertama Firman Tuhan itu tidak selalu nyaman untuk didengarkan Namun ketika kita mentaatinya Maka firman Tuhan itu membawa kebaikan Di dalam kehidupan kita Sudara firman Tuhan mengatakan Tetapi Sefaka bin Matan Gedalia bin Pasyur Yuka bin Selemnya Dan Pasyur bin Malkia Mendengar perkataan tak henti-henti Diucapkan oleh Iremia kepada segenap orang banyak itu Beginilah firman Tuhan Siapa yang tinggal di kota ini akan mati Karena pedang Karena kelaparan Dan karena penyakit sampar Tetapi siapa yang keluar dari sini Mendapatkan orang kastim Ia akan tetap hidup Nyawanya akan menjadi jarahan baginya Dan ia tetap hidup Beginilah firman Tuhan Kota ini akan pasti diserahkan Kedalam tangan tentara Raja Babel Yang akan merebutnya Maka berkatalah para pemuka itu kepada Raja Baiklah orang ini dihukum mati Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu Maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit Yang masih tinggal di kota ini Dan semangat segenap rakyat Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini Melainkan kemalangan Sudara yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Yeremia sampaikan Tentang penghukuman Tuhan Tentang kuasa daripada Babel Yang akan menguasai Yehuda Itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan Para pemimpin daripada bangsa Yehuda Karena mereka berpikir bahwa pesan firman Tuhan itu Akan menjatuhkan mental para prajurit Sehingga prajurit menjadi takut dan gentar Dan tidak ada semangat untuk berperang Bahkan juga bagi rakyat Yehuda Sudara apa yang disampaikan oleh para pemuka orang-orang Yehuda ini Sebetulnya sesuatu yang sangat membahayakan bagi bangsa Yehuda Sebab semakin prajurit orang Yehuda Bersemangat untuk berperang Semakin hancur kota Yehuda Karena apa yang disampaikan Yeremia Adalah perkataan firman Tuhan Yang pasti terjadi Seharusnya para pemuka orang Yehuda Justru menerima firman Allah itu Dan menenangkan para prajurit Supaya menyerah kepada bangsa Babel Karena mereka mentati firman Tuhan Bukannya mereka menyepelekan firman Tuhan Supaya prajurit tetap bersemangat untuk bertempur Sudara yang dikasih oleh Tuhan Hari ini kita juga seringkali mendapatkan pesan-pesan Yang menguatkan kita Supaya kita bersemangat Supaya kita terinspirasi untuk melakukan sesuatu Sudara pada umumnya memang hal itu baik Tetapi tidak selalu baik Sudara yang perlu kita dengar adalah Kebenaran firman Tuhan Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita Lepas daripada apakah dia memberi semangat Atau tidak memberi semangat Karena firman Allah disampaikan Sebagaimana adanya keberadaan kita Sehingga sudara Mungkin firman Allah yang kita dengar Itu tidak nyaman Namun sudara Kita harus percaya Tuhan yang baik Tuhan yang berfirman Ketika kita mentati firmannya Maka firman Tuhan itu Membawa kebaikan Di dalam kehidupan kita Sudara kita perlu sekali Memila-mila apa yang kita dengar Tidak selalu Yang memberi semangat Itu lebih baik Daripada Pesan Apa adanya Yang disampaikan firman Allah Kepada kita Yang kedua Sudara seringkali kita merasa Kita ketakutan Dengan hal-hal lain Daripada Kita takut Akan Tuhan Sudara firman Tuhan Berkata demikian Kemudian berkatalah Raja Sedekiah kepada Yeremia Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang Kepada orang Kasdim itu Nanti aku diserahkan Kedalam tangan mereka Sehingga mereka Mempermainkan aku Yeremia menjawab Hal itu tidak akan terjadi Dengarkanlah suara Tuhan Dalam hal apa yang Kukatakan kepadamu Maka keadaanmu akan baik Dan nyawamu Akan terpelihara Sudara Raja Sedekiah Ketika mendengar berita Bahwa dia harus Menyerahkan diri kepada Babel Ternyata yang di dalam pikirannya Bukanlah Akan orang-orang Babel Yang akan berbuat Buruk kepada dia Namun justru dia takut diserahkan Kepada orang-orang Yehuda Yang menyeberang Kepada orang-orang Kasdim Mungkin orang-orang ini Adalah orang-orang Yang pernah diperlakukan Oleh Sedekiah dengan tidak baik Sehingga Sedekiah menjadi takut Kepada mereka Sudara Raja Kalau kita membaca bagian ini Maka kita mendapati Bahwa Sedekiah Lebih takut Kepada orang-orang Yehuda ini Daripada dia takut Akan Tuhan Dia rela Untuk tidak mentaati Tuhan Demi orang-orang ini Sudara yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana dengan kita? Sudara apakah ketakutan kita Akan situasi dan kondisi Atau ketakutan kita Akan hal-hal yang lain? Itu membuat kita menjadi Tidak takut akan Tuhan Artinya Kita rela Tidak mentaati Tuhan Supaya Kita terhindar Dari hal-hal yang kita takut Di dalam hidup kita Sudara Tuhan yang kita percaya Adalah Tuhan Yang mengasih kita Sehingga Sudara Apa yang kita takut Di dalam hidup kita Sesungguhnya Tidak perlu Mengkhawatirkan hidup kita Karena tidak ada sesuatu Di dalam dunia ini Yang terjadi Tanpa Seizin Tuhan Dan kita harus percaya Tuhan yang kita percaya Dia Tuhan yang baik Dan Dia tidak Akan meninggalkan kita Di dalam segala perkara Yang kita hadapi Hanya satu hal Yang perlu kita lakukan Mari kita takut akan Tuhan Di dalam arti Kita menghormati Dia Kita mengasih Dia Dengan mentaati Apa yang Dia kendaki Dalam hidup kita Mari kita berdoa Bapak Surga Terima kasih untuk firman Tuhan Biarlah Engkau memberkati firmanmu Dan kami Sebagai anak-anakmu Kami senantiasa Ingin hidup menyenangkan Tuhan Dan kami Boleh melakukan Apa yang Tuhan Ingin kami lakukan Meskipun Kami menghadapi Pelbagai masalah hidup kami Ajar kami Supaya kami percaya Bahwa tidak ada sesuatu Akan terjadi Tanpa seizin Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton